Pemirsa seorang anggota polisi Satpatual, Poldo Metro Jaya yang membawa motor gedenya menamprak penggendara ojek online di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya, anggota polisi tersebut pun jatuh terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Seorang anggota patual yang mengendari motor gede ini terkapar, pusat terlibat kecelakaan dengan seorang pengendara ojek online di Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu Sore. Sejumlah anggota polisi lalu lintas yang datang ke lokasi pun berupaya menolong korban. Bagian depan kendaraan motor gede milik Satpatual tersebut hancur, sementara motor pengemudi ojek online mengalami kerusakan di bagian belakang. Kerasia benturan membuat pola lantas pol dan Metro Jaya ini harus dievakuasi ke rumah sakit agar secepatnya mendapat penanganan medis. Diduga peristiwa berawal saat pengemudi ojek online yang melaju dari arah Semanggi menuju patung kuda Senayan hendak berbelok untuk menurunkan penumpang. Namun di saat bersamaan, datang mogeng dikendari anggota Satpatual dengan kecepatan tinggi dari lajur sepeda dan menabrak ke bagian belakang pengemudi ojek online. Saya sudah sent ke sini, belok ke sini. Saya sudah sampai pinggir di sini. Saya sudah mau berhenti dari jalur sepeda, bapak itu pencang tapi tidak ada sirina. Makanya tahu-tahu sudah nyamber saya, saya jatuh ke situ. Lalu saya cuma jatuh doang karena posisi saya sudah hampir berhenti, sudah mau berhenti. Beruntung pengemudi dan penumpang ojek online tak mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini ditangani unit lakalantas pol dan Metro Jaya. Dari Jakarta, Hilmi Sajang Bati melaporkan.